Lima terduga teroris yang ditangkap Jumat lalu di Batam adalah anggota jaringan teroris baru, yakni Khatibah Rahmat Dewa Kepulauan Riau. Mereka adalah Gigi Rahmat Dewa, pemimpin atau Amir Khatibah Rahmat Dewa, yang juga masih berstatus mahasiswa politeknik Batam. Gigi bertugas sebagai perekrut anggota. Trio Syafrido, pegawai bang swasta di Batam, bertugas sebagai koordinator lapangan. Dan Hadi Gustianda yang bertugas sebagai bendahara. Sementara Eka Saputra dan Tarmiji bertugas sebagai perakit senjata. Kelompok teroris ini mendapat tugas dari Bahru Naim untuk melakukan serangan ke Singapura. Kelompok ini mendapat aliran dana dari Bahru Naim. Besar jumlah masih dalam penelusuran tim Desus 88. Kelompok ini beberapa kali berlatih menggunakan senjata api di daerah hutan Nongsa, kecamatan Nongsa, Batam.